Hai, selamat datang di channel saya. Hari ini aku mau bikin soto lamongan. Sebelum aku lanjut, jangan lupa tekan like dan subscribe. Pertama-tama kita siapkan untuk bahan bumbu halusnya. Kemudian kita siapkan untuk bahan soto lamongan. Untuk cara membuatnya, pertama-tama kita didihkan air dalam panci. Kemudian masukkan 3 batang sereh, 3 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Jika air sudah mendidih, masukkan daging ayam yang sudah dicuci bersih. Kemudian tumis bumbu halus hingga harum. Lalu masukkan bumbu halus yang sudah kita tumis tadi ke dalam rebusan. Tambahkan garam dan kaldu secukupnya. Lalu masukkan daun bawang yang sudah diiris. Jika sudah mendidih, jangan lupa untuk cek rasa. Jika rasanya sudah pas, matikan kompor. Untuk membuat koyangnya, haluskan atau blender, rupuk udam, dan bawang putih yang sudah digoreng. Nah, ini dia bahan-bahan pelengkap untuk menyajikan soto lamongan. Untuk cara penyajiannya, siapkan mangkuk. Lalu masukkan soun, kemudian toge dan kol secukupnya. Lalu ayam yang sudah disuir-suir. Jika kalian suka, bisa tambahkan daun seledri. Jangan lupa taburkan bawang goreng. Kemudian tuangkan kuat soto. Di sini aku membuat dua porsi. Yang pertama dengan ceket, dan yang kedua tanpa ceket. Nah, soto lamongannya sudah jadi. Untuk rasa yang lebih enak, tambahkan koya dan juga jeruk nipis. Untuk pelengkapnya, kalian juga bisa tambahkan telur rebus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!